Allah berfirman Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman jadi yang akan diberikan kemudahan dalam menjawab hanyalah orang-orang yang hatinya beriman dan amalan lakuta badannya mengerjakan amal salih jadi ini orang-orang yang beriman orang-orang yang menunaikan kewajiban kewajiban yang Allah wajibkan padanya berubah keimanan yang sempurna di dalam hatinya dan dia juga tidak hanya meyakini keimanan dalam hati tapi dia mengerjakan amalan salih dengan amal tabadah yang seperti inilah yang akan Allah kokohkan Allah akan teguhkan, Allah akan berikan kemudahan fil hayati dunia di kehidupan dunia wa fil akhirah dan di kehidupan akhirah jadi ada dua di kehidupan dunia Allah akan memberikan ketubuhan kepada mereka ketika terpahan subhat melanda mereka apalagi di zaman sekarang banyak subhat yang dilontarkan ahlul bid'ah orang-orang yang menyimpang Allah akan memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka tetap yakin di atas al-haqqat tidak tergoyahkan dengan subhat yang menerpahnya tadi itu yang dimasukkan di kehidupan dunia begitu juga ketika hembusan syahwat kalau tadi subhat sekarang hembusan syahwat menerpannya Allah pun akan memberikan karunia kepada hamba tersebut dengan kekuatan tekan sehingga sehingga hamba itu tetap akan mendahulukan apa yang disesai oleh Allah daripada mengikuti dorongan hawa nafsu dan keinginan dirinya itu dan di akhirat bagaimana cara Allah meneguhkan orang yang beriman di akhirat maksudnya adalah pada saat sakaratul maut Allah akan teguhkan sehingga dia mampu mengucapkan kalimat tauhid La ilaha illallah sekali pun mungkin tidak ada yang menalkan dia tapi karena dia sudah terbiasa berjikir dengan kalimat tauhid Allah akan kukuhkan disannya mengucapkan kalimat La ilaha illallah karena apa itu tanda khusul al-khaji man kana akhiru karami La ilaha illallah dakwal al-jannah barang siapa yang akhir dari kehidupannya di dunia ini adalah ucapan La ilaha illallah pasti masuk surga siapa yang menjamin kita di saat mengakhiri kehidupan mampu mengucapkan kalimat ini nah disini Allah akan kukuhkan orang yang beriman dan beramal salih bahkan mereka akan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik sebelum meninggal dunia kalimat-kalimat penyibat jauh dari kalimat-kalimat yang dimurkai oleh Allah nah itu caranya Allah meneguhkan dia di akhirat jadi menjelang kematiannya dan ketika berada di alam kubur Allah juga akan memberikan keteguhan kepadanya dengan cara apa Allah berikan kemudahan kepadanya dalam menjawab pertanyaanmu karena akhir dengan jawaban yang benar siapa Rabmu dengan mantap dia akan menjawab Allahu Rabbi apa agamamu dengan mantap dia akan menjawab agamaku Islam siapa Nabimu Nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ada pun orang-orang kafir Nabi sebutkan dalam hadith gak bisa jawab di alam kubur gak bisa jawab orang munafik pun gak bisa jawab padahal waktu di dunia mereka tahu jawabannya coba tanya sekarang orang-orang kafir yang masih hidup kalau ditanya siapakah Tuhan yang orang Islam tahu mereka oh Tuhan yang orang Islam Allah siapakah Nabinya orang Islam Nabi Muhammad apa agamanya mereka agamanya Islam gitu kan orang kafir tahu jawabannya juga sekarang di dunia tapi ketika di alam kubur mereka dibuat lupa oleh Allah subhanahu wa ta'ala gak bisa jawab ada sesuatu yang sepertinya mereka pernah ingat tapi kemudian mereka dibuat lupa gitu ya jadi intinya kemampuan menjawab pertanyaan malaikat mengkarnakir itu adalah keimanan dengan Rasul Allah jelas nah inilah yang akan kita bahas inti pembahasan kita tentang tiga landasan utama yaitu yang tadi disebutkan pertanyaan yang akan dilontarkan di alam barzah oleh malaikat mengkarnakir yang makanya disebut dengan fitnatul keber ujian di dalam kubur ya jadi ujian pertama kali ketika kita masuk alam kubur adalah ini ujian pertama kali di alam kubur adalah ditanya tentang tiga hal tersebut makanya siapkan jawabannya kalau kita mau menghadapi ujian di sekolah kita mempersiapkan agar diberikan kemudahan dalam menjawab ujian apalagi ujian yang akan menentukan masa depan kita yang sesungguhnya yaitu kehidupan setelah hari kebangkitan harus lebih mempersiapkan lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati